Pemirsa Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat menyampaikan kepada Komisi 5 DPRD Jabar banyak masyarakat yang dirugikan akibat sistem PPDB 2018. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar pun akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengevaluasi sistem penirman peserta didik baru 2018. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Yumanius Untung menerima aspirasi mengenai PPDB 2018 dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat atau FMPP di Ruang Rapat Komisi 5 Gedung DPRD Jawa Barat. FMPP Jawa Barat menyampaikan banyak masyarakat yang dirugikan karena perubahan per grup dari alokasi zonasi 30% menjadi 40%, sementara Permendikbud No. 14 tahun 2018 menyatakan sekolah wajib menerima peserta didik 90% dari zonasi terdekat. Namun kenyataan di lapangan, banyak siswa yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah dengan alasan tidak jelas dan tanpa disurvey terlebih dahulu. Selain itu, banyak sekali data murid tidak mampu yang dimanipulasi oleh oknum tertentu, sehingga murid yang benar-benar tidak mampu justru menjadi tergeser bahkan akhirnya tidak diterima sama sekali. Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat, Hendrawan, setelah menyampaikan aspirasinya ke Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari zonasi-zonasi yang sudah atur oleh pihak listrik, masyarakat banyak yang dirugikan. Katakan, misalkan 300 zonasi yang harus kita tempuh, yang 150 tidak diterima, otomatis masyarakat bergejolak menuntut pihak listrik untuk menjelaskan apa saja kesalahan-kesalahan dari listrik itu sendiri dari zonasi tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yumanius Untung mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan segera memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi sistem penerimaan PPDB 2018. Prinsipnya adalah bahwa pemerintah itu memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada anak didik untuk melanjutkan sekolah. Karena kita juga menjaga target, menjaga target angka partisipasi kasar. Ini hari Kamis kita dapat kerja untuk mengevaluasi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Apanya, ya kalau datang-datang aja.